Setelah sekitar 2 bulan masuk PPKM level 1 sesuai Inmendagri nomor 6 tahun 2022, di awal Februari ini status PPKM di Tulungagung kembali naik menjadi level 2. Bupati Tulungagung Mariotobiro mengatakan perubahan status PPKM tersebut karena angka konfirmasi positif COVID-19 mengalami peningkatan. Setelah sekitar 2 bulan masuk PPKM level 1 sesuai Inmendagri nomor 6 tahun 2022, di awal Februari ini status PPKM di Tulungagung kembali naik menjadi level 2. Bupati Tulungagung Mariotobiro mengatakan perubahan status PPKM tersebut karena angka konfirmasi positif COVID-19 mengalami peningkatan. Berdasar data Satgas COVID-19 Tulungagung, pertanggal 2 Februari jumlah kasus aktif tercatat sebanyak 34 kasus dengan rincian 19 pasien menjalani perawatan dan 15 lainnya menjalani isolasi. Menindaklanjuti lonjakan kasus COVID-19 tersebut, Bupati Tulungagung Mariotobiro akan mengambil langkah antisipasi termasuk rencana mengurangi kapasitas pembelajaran tatap muka di sekolah. PMK Petulungagung juga akan membuat regulasi baru terkait operasional tempat wisata dan tempat hiburan malam. Di prediksi, pernah saya katakan bahwa dengan adanya varian 3 Omikron sesuai dengan pernyataan Bapak Menkes, di prediksi ke depan selama 55 hari, kalau kita awali tanggal 16 itu tanggal topnya Omikron itu nanti pada diperkirakan sampai dengan 22 Maret. Ya, 22 Maret. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Pertama, tidak usah khawatir, tidak usah panik. Yang pertama adalah kita, pemerintah kabupaten, harus digam ya, menyediakan seperti obat-obatan. Kalau terjadi klaster harus di-tracing. Kita telusuri, sedangkan tracing treatment dari pengembangan klaster itu. Klasternya di mana, mungkin di Semungkoy, kita urut dari mana ini keluarganya itu. Nah, ini yang perlu kita anukan juga, harus memperhatikan terhadap kapasitas ketentuan sesuai dengan Inmedagri nomor 6 tahun 2022 tentang BGKM level 321 untuk wilayah Jawa Bali. Pak, untuk level 2 kan, Bupati Puruh kan dilarang buka, ini kan baru buka, apakah nanti ditutup lagi atau regulasi baru, Pak? Ya, ini regulasi, Pak. Bupati mengimbau agar masyarakat tidak panik dengan kenaikan kasus COVID-19 saat ini, termasuk dengan mulai merembaknya varian Omikron. Masyarakat diminta untuk tetap patuh dan disiplin protokol kesehatan. Agus Bondan, JTV, Tulungagung.